What's up as well fans, welcome back to Time Out! Jadi gue mungkin ntar share beberapa foto aja Tapi yang pasti, tim nasional putri kita Berhasil menembus 8 besar dunia Sebelum akhirnya mereka harus kalah di quarterfinals dari Amerika Serikat Tapi menurut gue, ini hasil yang udah luah biasa banget 8 besar dunia men! Bukan 8 besar Asia lagi, tapi dunia! Jadi ini bukan, kalo kata netizen, ini bukan turnamen kaleng-kaleng Jadi ini gengsinya udah piala dunia So, congratulations kepada Ada Sofia Adventa, Adlet Wonso Harjo, Amelia Ardani, dan juga Valencia Angelique Girls, man, you made us really proud And you guys did a very good job So congratulations again, enjoy this moment Dan juga gue gak boleh lupa dengan pelatihnya Katri Katri, man, congratulations ya Gila Katri, jago juga nih ngelatihnya 3x3 ya, gokil! Bisa memasuk 8 besar So, di turnamen kali ini pun, walaupun mereka sedikit mulainya kurang bagus Mereka kalah dari Jepang, tapi setelah itu mereka recover Dengan mengalahkan Rumania Mengalahkan Swiss, dan juga Belgia Jadi ini tim-tim Eropa semua kalah nih sama Indonesia So, that was a great result Dan ini juga hasil yang luar biasa banget ya untuk basket Indonesia Dimana mulai dipandeng lah pasti, apalagi di dunia 3x3 Bahwa basket Indonesia bisa compete di level dunia Dan yang pasti, men, Sofia Adventa men Luar biasa banget sepanjang teramen ini menurut gue Yang pertama, lawan Rumania Ini gue yakin pasti udah banyak yang liat lah di Instagram men Di siar sama semua orang Dimana, gila kan dia kasih behind the back dulu Abis behind the back Kasih handsy dikit Baru di cross di depan Lalu dia masukin bola Itu gokil sih menurut gue Itu adalah probably the best play of the tournament Luar biasa banget Dan setelah itu pun Saat lawan Swiss Score-nya seri Dia yang dapet bolanya lagi terakhir Di fake dulu Abis di fake, lawannya lompat Baru dia ditarik lagi ke kanan Baru ditemak sama dia 3 point Itu gokil banget sih menurut gue Dan itu bener menurut gue Mungkin salah satu turnamen terbaiknya Sophie sih selama ini Apalagi dia juga bermainnya di level dunia So, it was a great time for her Untuk step up for Indonesian basketball Tapi juga gue gak bisa lupa Shout out juga kepada Adelaide, Valencia, dan juga Amel Dimana juga ada 3 pemain itu Sangat berandil besar untuk suksesnya tim ini di Piala Dunia kali ini So, girls Keep working hard Dan juga Keep improving as a basketball player Gue seneng banget melihat ini Gue sangat bangga sekali Indonesia Di kancah basket dunia sudah mulai Bisa berbicara nih bagi untuk di 3x3 So, hopefully Basket Indonesia bisa terus maju Ini merupakan Salah satu hasil yang menurut gue Yang terbaik sepanjang Indonesia mungkin ikut kejuaraan di 3x3 So, guys Girls Congratulations again Enjoy this moment So, guys Itu aja yang gue pengen share kepada kalian hari ini Karena menurut gue Ini berita yang cukup Membanggakan banget Untuk kita semua Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace